Halo semuanya, balik lagi di channel si Ogi Masih edisi dirumah aja Kali ini gue mau unboxing dan review Satu barang yang Gue beli sudah cukup lama Maksudnya lama nyampainya Dan ini barang penuh drama Gue buka dulu Sambil nunggu gue buka package-nya ini Intro dulu Intro Oke, jadi gue beli ini di Shopee, gue beli di official store-nya Logitech Official Shop katanya. Tapi, mari kita lihat, nah ini kosong, kosong, oke gue beli ini, gue beli Logitech Wireless Keyboard K380 Multi Device, nah ini baru aja gue buka dari plastiknya, tapi lihat, sudah tidak disegel, gue baru menghubungkan juga. Lalu, gue nggak tahu dalamnya, mari kita buka bareng-bareng, eh sebelumnya, ini adalah wireless keyboard, tapi pakai Bluetooth untuk menyambung ke device-nya, jadi kayak ke laptop, ke handphone Android, ke tablet, ke iPad, dan lain-lain. Dan ini, satu keyboard ini bisa maksimum 3 device. Yuk, kita buka bareng-bareng. Oke, ini isinya seperti ini. Sepertinya sih, cuman segelnya aja yang udah dibuka, tapi dalamnya belum. Kayak, kayak ini masih rapet banget. Gue rasa sih, mereka cuman nempelin si sticker garansi aja, karena ini kan garansinya satu tahun ya. Oke, lalu selain keyboard-nya, di dalam sini juga ada, cuman ada kitab ini sih. Ini bukan kitab sih sebenarnya, ini kayak peringatan, penggunaan, dan lain-lain. Daransi terbatas. Lalu, oke. Oke. Mari kita buka ininya. Ini beratnya, cukup, cukup berat ya. Coba. Gak apa-apa di sini ada keterangan beratnya. Well, gak ada. Kayaknya gak ada keterangan beratnya sih. Well, anyway. Nah, gue sebelumnya pernah beli keyboard yang sekaligus paket sama mouse-nya. Dan itu dapet baterai. Kalau untuk yang ini, gue gak tau sih dapet baterai apa enggak. Coba kita lihat ya. Kita buka. Gue ngeletek barang baru tuh, emang enak sih. Coba ya. Oke. Ini juga, nah ini cara-cara penggunaannya nih. Gimana cara pairingnya dengan laptop atau keyboard atau tablet. Nanti akan gue coba. Jadi, sebenarnya ini keyboard itu bisa untuk Windows, bisa untuk iOS, bisa untuk Mac. Jadi, kalau bisa kelihatan di sini, ini ada tombol comment juga yang biasanya ada di Macbook atau di Apple Computer. Ya. Oke. Nah, di sini ada tempat baterainya. Ini sih ada lidah kuning ini. Kalau ada lidah ini, kemungkinan besar udah ada baterainya di dalam. Kita buka dulu. Ya, betul. Ternyata sudah ada baterainya. Sudah ada baterainya. Sudah ada baterainya. Kalau kalian. Sudah dikasih baterai. Yuk kita cabut. Ya. Terus langsung nyala. Nah, ini tombol. Ini ada tombol on-off-nya di sini. Tombol on-off. Kayaknya off-nya kebawah. Terus. On-nya lagi naik ke atas. Ya, betul. On-nya naik ke atas. Sip. Mari kita coba. Coba ya. Keyboard-nya sih empuk banget sih. Keyboard-nya jauh lebih empuk. Jauh lebih enak daripada keyboard bawaannya Macbook. Nanti. Coba kita sekarang test pairing aja dulu ya. Oke. Sekarang. Gue udah punya tiga device di sini. Ada Macbook. Ada Samsung Galaxy Note. Dan satu lagi ini. Fujitsu Tablet. Nah, ini ya. Sekarang gue akan coba. Untuk pairing ke tiga device ini. Di satu keyboard. Mari kita coba ya. Oke. Kita. Pertama-tama kita nyalain dulu. Keyboard-nya. Ya. Udah nyala. Ini kan. Lalu kita tahan ini sampai tiga detik. Tiga. Nah. Dia kedip-kedip. Nah. Di layar sini. Di layar laptop. Eh. Di laptop-nya. Di Macbook. Kita open Bluetooth Preference. Lalu. Ada keyboard. K380. Kita connect. Oke. Nah. Ini. Dia sudah connect. Continue. Sebelahnya shift. Sebelahnya shift itu Z ya. Z. Oke. Sekarang shift yang sebelas. Sekarang disuruh ke shift yang sebelah kiri. Eh. Sebelah kanan. Kita klik lagi. Nah. Ini udah. Ini pilihnya yang United States aja sih. Done. Ya. Berarti. Sudah selesai. Pairingnya. Kita coba. Lalu. Ya. Bagus ya. Lalu. Oke. Sekarang. Coba untuk device yang ini. Ini adalah. Samsung Galaxy Note. Nah. Kita tekan yang ini. Sama 3 detik. Satu. Dua. Tiga. Ya. Kedip-kedip. Lalu. Disini. Kita connect. Kita. Nah. Pilih yang. Keyboard. Nah. Ini keyboard baru nih. Kita klik. Dia akan pairing. Enter. 676. 6284. On keyboard. To create. Enter. Return. Or. Enter. Ini sudah connect. Sekarang. Kita. Balik lagi. Ke aplikasi yang sebelumnya. Yaitu. Ini adalah Samsung Note. Woi. Oke. Nah. Bisa ya. Sekarang. Coba. Ke. Sini. Nah. Di sini. Di tablet ini memang. Rada-rada ribet. Koneksi. Untuk. Bluetooth-nya. Harus ke setting dulu. Ini adalah. Tandanya. Bluetooth sudah terkonek. Mari kita masuk lagi ke. Memo. Oke. Input memonya. Lalu. Lalu. Satu. Dua. Tiga. Sudah bisa. Sekarang. Kita pindah ke sini lagi. Kalau kita mau pindah. Karena sudah connect. Kita tinggal pencet. Nomor dua aja. Ya. Pencet nomor dua. Harusnya. Bisa langsung connect. Ya. Betul sekali. Cepet banget. Pindahnya. Kita mau pindah lagi. Kesana. Kita pencet nomor tiga. Sudah. Situ. Tinggal. Ketik-ketik aja. Langsung. Dia sudah. Otomatis. Connect. Nah. Untuk ke Macbook bagaimana? Untuk ke Macbook. Tinggal pencet aja. Nomor satu. Bisa nomor satu. Langsung. Sudah. Jadi. Perpindahan antara device. Satu. Dua. Dan tiga itu. Sangat-sangat cepat sekali. Bahkan. Gak usah connect ulang. Untuk ke. Bluetooth-nya. Dia sudah otomatis. Terkoneksi lagi. Begitu kita pencet-pencet tombol yang. Satu. Dua. Tiga ini. Terus. Kenapa. Gua memutuskan untuk beli yang K380 ini. K380 ini harganya sangat. Bukan sangat sih. Cukup. Pas di kantong. Udah gitu. Kenapa Logitech K380 ini. Untuk connect ke device-device ini. Cukup hanya. Lewat Bluetooth. Gak perlu pakai dongle-dongle yang kayak USB-USB gitu. Itu. Karena sebelumnya. Gua. Itu yang gua salah beli. Gua kan sempat. Sempat punya Logitech sebelumnya. Itu gua salah beli. Tulisannya. Keyboard wireless. Jadi udah ada keyboard-nya. Dan udah ada mouse-nya. Tapi ternyata. Untuk connect ke. Laptop. Untuk connect ke. Android. Apa lagi. Itu harus pakai dongle USB. Dan. Koneksi. Antara. Dongle dan. Keyboard. Itu. Kalau dicolok. Gak responsif. Jadi misalkan gua ngetik. Itu ada delay sepersekian detik. Itulah. Kenapa. Akhirnya. Yang keyboard kemarin. Udah gua jual lagi. Terus. Gua beli ini. Logitech K380. Harganya di pasaran. Kisaran 300an. Bisa cari di marketplace. Oke. Sekian. Review singkat. Logitech K380 dari gue. Reviewnya sangat singkat banget. Cuma nunjukin unboxing. Dan cara pemakaiannya. Ya. Kurang lebih. Kualitasnya sedikit. Karena memang gua bukan reviewer gadget. Hanya. Gua hanya mencoba mereview. Barang-barang yang emang gua butuh. Dan gua beli. Ehh. Well. Kalau gitu. Gua tutup aja. Sampai ketemu di video. Apapun itu selanjutnya. Tetep di rumah aja. Tetep jaga kesehatan. Dan kebersihan. Dan seperti biasa. Always be grateful for what you have. Ciao. uuh. Terima kasih.